Intro Saya orang sakit, saya dijelek-jelekin, kemana harga diri dia sebagai wanita? Gak kodak gitu masu-masu gitu Gak kodak gitu masu-masu gitu Karena aku ngerasa uang kan Intro Sakit hati dan depresi karena dihujat Babak baru kasus Agus korban penyiraman air keras laporkan Novi Pratiwi Karena dianggap cemarkan nama baik dan memeras Intro Pemirsa Silet RCTI Jika babak baru dalam kehidupan Iris Bella dan Pevita Pierce ditandai dengan pernikahan mereka Maka lain halnya bagi Agus Salim Korban penyiraman air keras rekan kerjanya Yang babak barunya justru ditandai dengan langkahnya Yang akhirnya memilih melaporkan YouTuber dan penggiat kegiatan sosial Pratiwi Novianti ke Polda Metro Jaya Sabtu malam kemarin Agus dan keluarga melaporkan Novi dengan didampingi kuasa hukumnya Farhad Abbas Pelaporan dibuat Agus terhadap Novi Yang menjadi penggagas pengumpulan donasi untuknya Setelah terlapor menuding pihak Agus tidak transparan Serta menggunakan sebagian uang donasi sebesar 1,5 miliar rupiah itu Untuk keperluan pribadi dan keluarga termasuk membayar hutang tunggakan cicilan rumah di bank Lantas apa pasal yang akan disangkakan Farhad Abbas selaku pengacara Agus Salim dan keluarga terhadap Novi? Pemirsa selain hari ini Farhad Abbas tim pembela kaum lemah hadir di daerah Ciledug Untuk membela Agus dan keluarga Buat laporan polisi ya langsung aja jangan lama-lama Kita audit semua data-data LSM atau yayasan yang mengaku dia yang menentukan Yang harus mau saya bela, istri saya, dan orang tua saya Saya gak penting uang itu Yang saya penting adalah Harga diri istri saya dan harga diri orang tua saya Karena mereka udah mempermalukan saya Saya orang sakit Saya dijelek-jelekin Kemana harga diri dia sebagai wanita? Kemana harga diri dia sebagai wanita? Episode ini akan panjang Pelapor malamnya Agus yang dilaporkan ANP Itu baru masalah menangani ITE Belum lagi penggelapan, pemberasan Belum lagi penyebaran data pribadi Belum lagi pencemaran nama istrinya Ulan dan itu akan kita pecah Mipta dan Wawa Jadi cuman saya untuk hal ini saya minta Eh ANP Lu udah deh jangan cari gara-gara Bukan cari gara-gara sama Farhat Atau cari gara-gara sama Agus sama hukum Lu minta maaf Buruan minta maaf Minta ampun Kalau perlu bersujud seperti Agus bersujud Kamu sudah kelewatan banget Kamu sudah kelewatan banget Aku mulai di tekan baik Ngungu baik Kita pasti baik Kamu mengecilkan orang Kamu semakin kecil Guys aku baru landing nih Ada apa nih curuhara Kayak mana Piyo? Kame banget sih Kame banget guys Kenapa nih ada apa ada apa guys Aku baru landing ya guys Menariknya aksi pelaporan yang dibuat Agus Hanya selang beberapa hari Setelah ia beserta keluarga Dipertemukan kembali oleh Denny Sumargo Yang juga terlibat dalam pengumpulan donasi Untuk Agus dengan Novi Dan dalam pertemuan itu Agus mengakui jika permasalahannya Dengan Novi telah selesai Dan hanya diakibatkan kesalahan komunikasi Di antara mereka Tidak hanya itu Kini Agus pun telah mengembalikan Uang donasi yang kerekening milik Yayasan Novi Tidak ada gitu Maksudnya maaf Mbak Novi Karena agak ngerasa Uang enak Udah udah dikasih ke Tenope Jadi Kalau sisa masih ada sih Yang kita pegang sih Itu yang awal dari yayasan Itu kan ada total 35 juta Sama yang masuk rekening Itu 30 juta Itu masih ada sisa Itu terpakai buat Makan lah Itu transport Kan kita harus ke RSTM itu jauh Kalau pada insurut orang ini Sangat baik dan bijaksana sih Kita ucapin terima kasih Kita ucapin banyak-banyak terima kasih Dia berupaya untuk Kita berupaya Untuk memberikan Klarifikasi untuk kita juga Untuk mediasi Buat ke Mbak Nopi juga Tapi kan Yang namanya hujatan demi hujatan itu kan Ya udah terlanjur lah Gitu lah ya Sudah dikembalikan Udah ke yayasan semua sih Kita udah gak pegang 1,3M udah kita kembalikan ke Teknopi semua kan ke yayasan Agus bikin somasi Eh duitnya lu kuasa dari mana Amanah apa Apa dasarnya yang mengatakan Gara-gara kamu Ya Kamu yang diuntungkan tuh Agus Kalau Agus Emang dapat uang 1,5M langsung Matanya gak buta Ya emang langsung ada rumahnya Enggak kan Yang lu gembor-gemborkan dulu Awalnya Agus bisa membeli rumah Membeli Kos-kosan Baik banget Baik banget Giliran baru Agus kasih sodaranya Membantu 100 juta aja Ributnya minta ampun Tiga hari Kembalikan dana itu Pada tempatnya Kembalikan dana itu Di tangan yang berhak Bukan di tangan orang yang Memanipulasi keadaan Dan mempitnah serta mempermalukan Agus dan keluarganya Hei seluruh masyarakat Indonesia Uang 1,3M sudah diambil Secara paksa Orang buta ini dipanggil Datang disuruh cempel Katanya ingin Melihat Transaksi masuk Tapi Itu Dana dipindahkan Dana dipindahkan 1M dikejar terus Orang ketakutan Tak hanya itu saja Agus juga mengaku Sudah tak peduli lagi Dengan sorotan netizen Yang menyebutnya Menjual kesedihan Atau drama Selama mereka Tidak menghina Istri dan keluarganya Lantas Apa kata Agus Terkait tudingan Ia yang telah Menggunakan uang Donasi itu Untuk kepentingan pribadi Dan juga keluarganya Benarkah Pasca ia melaporkan Kasus ini ke polisi Pihaknya Tiba-tiba Diajak musyawarah Oleh Novi dan Densu Namun dengan syarat Tanpa didampingi Tim kuasa hukumnya Lantas apa Tanggapan Farhat Abbas Selaku kuasa hukum Agus Karena dia memberikan Apa namanya Posting-postingan Yang tidak sesuai Dengan apa yang Dilakukan lah Begitu Tidak sesuai Dengan apa yang Diucapin di postingan itu Banyak pitnah-pitnahnya Disitu soalnya Saya udah gak mau Bahas donasi-donasi itu lagi Itu buat saya trauma Bukannya memperbaikin Kesehatan saya Tapi Itu sama aja Membuat penyakit bagi saya Dari situ hujatan terus Menghampirin saya Tidak berhenti Sama istri saya Seakan-akan uang itu Kita buat poya-poya Tidak ya Saya tekankan sekali lagi Itu tidak benar Kalau kamu dan keluarga Di permalukan kamu lawan Kalau kamu gak bisa melawan Saya yang bantu untuk melawan Kita bukan mencari sensasi Kalau kalian minta maaf Dan Meluruskan kembali Tidak mempermalukan Itu akan saya pertimbangkan kembali Tapi kalau kalian Semena-mena Dan semenang-menang Memperlakukan Agus ini Saya dapat kabar terakhir Mereka minta imediasi Melalui Denny Sumargo Tanpa kamera Tanpa pengecara Oke Gue ikhlasin Karena tujuan saya Bukan menghambat Suatu silaturahmi Kalau memang harus Tidak ada Farhat Abbas Mereka bisa berdamai Silahkan Senang banget Ya semoga Yang saya harapkan Tercapai semua sih Gitu Amin Ya harapannya Bisa Membawa kedamaian Buat semuanya aja lah Gitu Tak hanya menyeret kasus ini Ke jalur hukum Farhat juga akan Bersurat ke Dinas Sosial Untuk mempertanyakan Keabsahan Yayasan milik Novi Serta mengaudit Keuangan Yayasan itu Karena di tahun 2023 lalu Yayasan milik Novi Pernah terjerat Masalah dengan Dinas Sosial Tanggerang Lantaran diduga Tak berizin Benarkah demikian? Dan benarkah juga Farhat menantang Novi Untuk sumpah pocong Terkait dana-dana sosial Yang masuk ke rekening Yayasannya? Dan apapula Alasan utama Dibalik Kengototan Farhat Membela Agus Dan keluarga Dalam kasus ini? Teriak-teriak Agus punya uang 1,5 miliar Tapi BPJS Memang BPJS Kenapa? Kenapa BPJS? Itu hak warga negara BPJS itu karena membayar Kualitas dokternya Gak diragukan Dan menghemat Salahnya dimana? Udah mulai tenang Aman ya Saya pastikan Kalian gak akan dihina lagi Mulai hari ini Si NP Gak akan mempermalukan Kalian lagi Saya pasti gak akan berani lagi Percaya deh Lawan Lawan kezoliman Saya berjuang buat Agus Bukan gara-gara Ingin Agus dapat uang Atau membuat donasi baru Tidak Saya katakan Menanggung Lawan Kami minta agar Dinas Sosial mengaudit Pihak kepolisian mengaudit Yayasan Peduli kemanusiaan Dan kalau bisa Pemilik Yayasan Minta sumpah pocong Apakah selama dia menggunakan Yayasan itu Dia menggunakan uangnya atau tidak? Menggunakan untuk kepentingan pribadi atau tidak? Karena Mereka ini semua Diuntungkan juga Karena ada uang masuk Dengan kesedihan yang menimpa Agus Ya kecewa ya ada sedikit ya Karena kita Ya namanya orang Lihat begitu ya pasti terpengaruh juga gitu Intinya begitu Iya Iya Ya begitu Pengennya seperti apa Dengan TNOP? Ya pengennya baik-baik aja Soalnya kan TNOP juga baik Sama kita Kita juga berusaha Untuk baik Sama TNOP Harapan saya Yang pertama Bang Agus Dirawat dulu ya Sampai sembuh Soalnya Dengan keadaan kayak gini Berita-berita gini Sempat tertunda juga Bang Agusnya Juga suka Gak stabil ya Lebih jadi gak stabil gitu Harapannya ya Kedepannya Bang Agus bisa fokus Untuk kesehatan Biasa sembuh Gitu Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.